Nah teman-teman, kalau video yang sebelum ini saya sudah bahas rakyat kedua ini ya, rakyat semester 8 dengan 9, rakyat yang keluaran terbaru. Nah kalau video ini saya bakal bahas senar yang baru, ISO 66 karbon dengan ISO 66 nano. Teman-teman ikutin. Terima kasih telah menonton! Intro Nah teman-teman, yang pertama saya bakal bahas ISO 66 karbon. Nah ini yang boleh dibilang ini crowd favorite ya, ini banyak yang kalau saya baca di Instagram banyak orang yang, saya tim karbon, saya tim karbon. Nah ini, jadi saya bakal bahas yang karbon duluan, oke? Oke, saya pasang ISO 66 karbon ini di rakyat semester 8. Nah oke, jadi saya bakal baca ke teman-teman, dia punya spesifikasi aja langsung ya, nanti packagingnya saya bakal, semari saya jelasin, saya bakal tampilin dia punya packaging. Nah jadi waktunya nggak terbuang, jadi review saya juga singkat dan padat untuk teman-teman ya, oke? Oke, jadi spesifikasinya teman-teman ya, untuk senar yang baru ini, ISO 66 karbon ini, dia punya heating sound tuh full, 10 per 10. Nah sebagai buktinya teman-teman dengerin nih, ini heating soundnya. Nah gimana menurut teman-teman? Oke kan? Nah ini yang salah satu kelebihan dari karbon ya ini, dia punya heating soundnya tinggi ya. Terus dia punya repulsinya full juga 10 per 10, dia punya stability effectnya tuh 9 per 10, short absorptionnya tuh 8 per 10 ya, dia punya daya tahan ketarnya itu. Durabilitynya 8 per 10, dia punya kontrolnya 9 per 10. Jadi untuk secara spesifikasi, dia ini tinggi semua teman-teman. Jadi senar keluaran terbaru ini, boleh dibilang ya, secara spesifikasi tinggi semua, bagus ya. Sudah itu kalau untuk secara fisiknya, dia punya tampilan ini, kalau diraba-raba begini agak kasar kalau untuk yang karbon ya. Ini disebabkan karena memang dia punya coatingnya ada ditulis disini, dia punya outernya, sorry, bukan dia punya coatingnya, ada ditulis nylon plus karbon. Jadi ditambah selapis lagi, ada lapisan karbon namanya ya, jadi mungkin terasa lebih kasar begitu. Nah oke. Sudah itu untuk warnanya dia cuma ada yang hitam, black carbon only, kalau ditulis di packagingnya ini ya. Oke. Nah jadi untuk pengetesannya, saya sudah tes juga di lapangan, saya sudah bawa ke permainan juga. Nah ini hasil tes saya. Kalau untuk locknya tuh boleh dibilang mudah ya, karena repulsinya sangat tinggi. Jadi kita nggak perlu effort yang banyak, tapi dia punya repantulan ini enak. Nah untuk smash juga mudah ya, boleh dibilang. Dia bisa deliver apa yang saya pukul itu, bola itu meluncur dengan kencang itu nggak ada masalah enak kok. Untuk smash enak, boleh dibilang hampir merata sih kalau saya bilang yang karbon ini ya. Untuk drive juga enak gitu, exchanges yang cepat itu enak, untuk defensive enak ya. Untuk netting juga nggak ada masalah. Tapi memang kalau saya, ini yang pengalaman saya pribadi ya, saya tarik itu tuh di angka 27 LPS, si standar yang saya pakai. Tapi untuk menurut saya yang ISO 66 carbon ini terasa agak keras kalau saya bilang. Mungkin dia ini lebih ke hard feeling ya daripada ke medium feel atau soft feel ya. Ini pengalaman pribadi aja. Sekarang giliran yang ISO 66. Oke, karena dua-duanya masih baru semua, jadi saya review bebarangan aja untuk mengobati rasa penasaran kita ya. Oke, ini ISO 66 nano, secara spesifikasinya kayak begini. Lanjutan, karena tadi saya sudah bahas spesifikasinya, ini juga spesifikasinya ada juga. Oke, dia punya heating soundnya 8 per 10. Jadi kalau heating soundnya kayak begini, ini sama juga 27 LPS ya. Kalau tadi yang semester 18 itu 27, ini juga 27 LPS, di semester 9. Oke. Nah, teman-teman notice nggak perbedaannya? Kalau menurut saya yang karbon tadi lebih tinggi heating soundnya. Ya, karena memang sesuai spesifikasinya ini 8 per 10. Tapi dia punya bunyi pink itu berbeda. Kalau yang karbon lebih high pitch gitu, kalau ini yang lebih terasa lebih rendah ya suaranya. Tapi enak juga. Oke. Kalau repulsinya dia 9 per 10. Stability effectnya 9 per 10. Shock absorptionnya itu 8 per 10. Durabilitynya itu 9 per 10. Kontrolnya full 10 per 10. Oke. Nah, jadi hasil testing saya ya. Saya sudah pakai juga. Yang pertama saya pakai yang karbon, sudah saya compare dengan pakai yang nano. Oke. Nah, kalau secara feel ya, overall. Kalau menurut saya pribadi sih ini lebih user friendly daripada yang karbon ya. Entah kenapa. Ya mungkin ada faktor pengaruh dari raketnya juga. Karena ini lebih ringan daripada yang 3U ya. Oke, jadi saja untuk lock mudah, sangat mudah gitu ya. Jadi misalkan untuk lock itu sangat enak. Bolanya itu repulsinya baik ya. Jadi nggak usah kita perlu tenaga yang besar. Wah, gitu mudah sekali ya. Untuk smash juga enak teman-teman. Bisa, boleh dibilang agak sedikit eksplosif malah. Kalau untuk menurut saya yang ini. Sudah itu untuk pemainan kontrol sangat baik ya. Misalkan saya mau placing, saya mau drive-drive-drive-drive gitu. Defensive juga enak gitu teman-teman. Nggak ada masalah kok. Jadi untuk drive oke. Untuk defensive juga oke. Enak gitu. Kita ngebalikin bola gitu ke lawan kita gitu ya. Ke kawan test saya itu. Saya balikin enak. Untuk permainan netting juga nggak ada isu kok. Enak dia punya pantulan itu sesuai dengan apa yang saya mau gitu. Mau kemana, mau kemana gitu ya. Baik sih. Memang sesuai dengan dia punya spesifikasi kontrolnya itu penuh. Nah, jadi boleh dibilang 2 senar ini. Apakah ini improvement daripada ISO 66 dengan ISO-ISO titanium dari high quality sebelumnya. Nah, teman-teman kalau mau nonton reviewnya. Saya sudah review juga sudah pernah ISO 66 titanium di video yang ini. Kalau ISO 66 di video yang ini. Nah, teman-teman nanti bisa cek di link deskripsi saya taruh ya. Jadi, apakah 2N ini improvement dari yang sebelumnya? Kalau saya bilang, iya. Jadi, ISO 66 carbon ini boleh dibilang lebih improvement dari yang seri titanium. Kalau yang ISO 66 nano ini improvement dari seri yang ISO 66 biasa. Kalau teman-teman nanti, saya ada foto ya waktu saya buka packaging ini. Saya waktu buka packagingnya ya. Saya ada foto, saya ada zoom. Nanti saya tunjukin ke teman-teman. Dia ada tulis ISO 66 TI carbon. carbon, nah gitu. Terus ada satu lagi, saya tunjukin juga. ISO 66 nano. Nah, gitu. Dia ada tulis begitu ya. Jadi, ada satu yang warna hitam, satu yang warna abu-abu. Seperti packagingnya bilang. Black only sama grey only ini. Yang membedakan ini sebenarnya cuma dia punya coatingnya aja kok, teman-teman. Yang carbon ini dia tulis ada plus carbonnya ya. Dia punya coaternya itu. Kalau di sini, extra nano resinnya itu. Jadi, dia punya coatingnya aja yang membedakan. Tapi, boleh dibilang dengan perbedaan coating aja. Tapi, perbedaan rasa feel kita pakai itu signifikan gitu, teman-teman ya. Jadi, yang satu ini. Yang carbon ini memberikan sensasi permainan yang berbeda ya. Heating soundnya itu tinggi gitu. Asik gitu dipakai, teman-teman. Terutama kalau teman-teman yang hobi pukul kencang ya. Pengen ekspektasi. Pengen mengekspek untuk suara yang kencang gitu ya. Tampang gitu. Boleh pilih yang ISO 66 carbon. Nah, tapi kalau overall teman-teman yang suka permainan kontrol, saya lebih sarankan memakai yang ke-nano. Kalau saya pribadi sih, kalau AirMinton Channel lebih senang pakai yang ISO 66 nano ya. Nah, yang nano ini. Karena menurut saya ini yang lebih user friendly. Jadi, lebih terasa seperti medium feel lah kalau saya bilang ya. Jadi, nggak terasa kayak aduh keras banget gitu waktu dipukul gitu. Padahal ini tarikannya sama-sama-sama, aduh 27 lps ya. Nah, jadi kesimpulannya, senar ini sangat-sangat worth it sih teman-teman. Kalau teman-teman cek di official Haikuwa sih, kalau saya trafik cek tuh harganya tuh Rp75.000 ya. Ya, mungkin nanti seiring waktu, nanti dia bakal update lagi. Apakah berapa-berapa bakal ada diskon atau bakal ada pengurangan harga, nanti teman-teman cek aja sendiri. Atau kalau ada teman-teman cek di toko langganan teman-teman sendiri ya, misalkan nanti toko-toko yang lain ya, toko spot yang biasa menjual bareng-bareng Haikuwa, mungkin harganya juga berbeda, oke? Jadi, saran dari Edmonton Channel, silahkan mencoba. Dua-dua senar ini luar biasa, performanya bagus ya. Yang satu repulsinya heating soundnya tinggi, yang satu kontrol yang baik, sudah itu lebih user-friendly. Nah, itu aja kelebihannya sih. Kalau menurut saya, kalau dengan ada extra coating seperti Nano ini, bakal durability-nya lebih baik daripada senar kasar yang kayak karbon. Nah, jadi ada plus minusnya kan, heating soundnya tinggi, tapi durability-nya mungkin nggak terlalu baik. Kalau ini, dia punya coatingnya tebal ya, ada kayak pembungkus lagi di senarnya, otomatis durability-nya pasti lebih baik. Nah, itu aja komparasinya ya. Kalau saya sih, ini dua-duanya thumbs up semua. Bagus semua. Oke? Terima kasih ya Haikuwa Indonesia sudah kasih sampel ini untuk dicoba. Keren nih, kakaknya nih. Boleh-boleh dicoba. Kita support terus ya brand lokal seperti Haikuwa, karena kita harus bangga dengan brand lokal, kita harus bangga dengan karya anak bangsa. Oke? Terima kasih sudah nonton video dari Edmonton Channel. like, share, dan subscribe video saya. Jangan lupa dibagiin ke teman-teman lain. Terutama yang lagi pengen coba-coba senar ini nih. Siapa tahu kalau dengan review saya, makin penasaran, pengen coba. Oke? Bye-bye. Terima kasih sudah nonton.